Terima kasih masih menyaksikan Borgo dengan saya Bang Jek Informasi terakhir nih Langsung baik kita baca ya Sidang tuntutan perkara kasus korupsi TPA Parit Culum Tanjung Jabung Timur atas terdakwa Kusnidar alias Mendar Mantan anggota DPRD Provinsi Jambi kembali digelar di pengadilan TPKOR Pengadilan Negeri Jambi Dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum menuntut Kusnidar dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan nih lor Gimana kelanjutan yoh? Kita langsung baik kita pantau di pantauan Bang Jek Kusnidar anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019 Terdakwa dugaan korupsi pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Tanjung Timur Hadapi tuntutan Jaksa Penuntut Kejaksaan Negeri Tanjung Timur Kamis 12 Mei 2022 Dalam tuntutannya penuntut umum menyatakan jika Kusnidar Tidak terbukti dalam dakwaan primer dan menyatakan bebas dari dakwaan tersebut Namun perbuatan terbukti pada Pasal 3 Junto Pasal 18 Ayat 1 Huruf A, B dan Ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Sebagaimana tertuang dalam dakwaan subsider Dalam sidang Jaksa Penuntut Umum Reynold Membacakan tuntutan agar majelis hakim menjatuhkan putusan Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Kusnindar alias Mendar Dengan pidana kurungan penjara selama 1 tahun 6 bulan Selain pidana kurungan badan, masa penahanan Kusnindar dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar 50 juta rupiah Subsider 3 bulan kurungan Dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan Iqbal Cek TV melaporkan